Pemda Kabupaten Buru kembali launching 8 proyek inovasi Penjabat Bupati Kabupaten Buru Jaludin Salampesi bersama Sekda M. Ilyas Hamid bertempat di Aulah Kantor Kabupaten Buru melakukan kegiatan grand launching implementasi aksi perubahan kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan ke-6 tahun 2022 pada Senin 12 Desember 2022 saat menyampaikan keterangan kepada sejumlah wartawan Penjabat Bupati Buru Jaludin Salampesi memberikan apresiasi atas 8 inovasi proyek perubahan yang baru saja di launching sebagai bentuk implementasi aksi perubahan kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan ke-6 tahun 2022 8 inovasi proyek perubahan kata Bupati diharapkan akan memberikan dukungan pembangunan di berbagai sektor antara lain menyangkut lingkungan Surat Menyurat dan Administrasi Keuangan, Pelayanan Publik, dan Kesehatan Bupati menegaskan proyek inovasi ini diharapkan tidak hanya diimplementasikan dalam jangka pendek akan tetapi harus tetap berjalan untuk jangka panjang guna memastikan setiap OPD menjalankan proyek inovasi perubahan yang telah dibuat berjalan maksimal Diakui Bupati, walaupun banyak kendala yang dihadapi saat ini namun dirinya tetap optimis dengan berbagai proyek inovasi yang telah dibuat oleh setiap OPD memberikan dampak bagi kemajuan pembangunan di berbagai sektor yakni ketahanan pangan, kelistrikan air bersih, pendidikan kesehatan, termasuk pelayanan publik Hari ini, proyek perubahan ini tidak boleh berhenti dalam jangka pendek tetapi harus bisa sustain, harus bisa diimplementasikan dalam jangka panjang guna implementasi itu harus mampu untuk PPD yang bersangkutan mendorong dalam pembiayaan-pembiayaan prioritas karena menyebut pilihanan publik dan tugas-tugas pemerintah kami yakin suruh bahwa banyak masalah yang belum terurai banyak masalah atau banyak kendala yang di tengah-tengah masyarakat belum bisa diselesaikan dengan publik tapi dengan inovasi dan proyek perubahan yang ada dukungan untuk program atau kebetulan-kebetulan masyarakat akan pernah lahan bisa terinduksi terutama beberapa hal seperti kami sampaikan tadi dari aspek ketahanan pangan, pertanian, setelah pupuk, BDIM, listrik dan dukungan-dukungan lain Sementara itu Iryani Yendra, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Setda Kabupaten Buru kepada reporter DMS Media Group Kasman Umar menjelaskan sebagai salah satu reformer proyek perubahan menghadirkan proyek inovasi Sintakeyeda yaitu aplikasi sistem informasi digital agenda kepala daerah menjelaskannya aplikasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh agenda kerja kepala daerah terorganisir dengan baik mengingat selama ini kendala yang ditemui di lapangan oleh bagian protokoler dan juga komunikasi adalah permohonan surat masuk yang tidak sesuai dengan agenda kepala daerah yang telah ditetapkan di dalam prosesnya aplikasi Sintakeyeda ini berfungsi untuk memanajerial kegiatan pertunan sehingga memperlindah kegiatan atau pelaksanaan tugas dari bagian protokoler kegiatan karena selama ini rentan ganda yang kami temukan atau permasalahan yang kami temukan selama melaksanakan tugas adalah tidak sebetulnya permohonan atau surat masuk dari keluar terhadap penyusunan agenda kegiatan kepala daerah ke-dekat harapan kami dengan aplikasi ini maka penyusunan jadwal kegiatan kepala daerah dapat terorganisasi dengan baik sehingga setiap pelaksanaan kegiatan yang akan dikipulai kepala daerah juga terlaksana dengan baik lancar dan lancar delapan inovasi proyek perubahan ini antara lain sikap kepu strategi peningkatan kinerja pengawasan kelengbagaan kooperasi di Kabupaten Buru Sintakeyeda aplikasi sistem informasi digital agenda kepala daerah Neodata for Daburu penerapan e-office dalam rangka peningkatan kinerja menuju reformasi birokrasi di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Buru Sirtukas sistem informasi dan respons terpadu kesehatan pejabat bekerja peningkatan analisis jabatan dan analisis beban kerja CMS di Buru strategi pengendelian pencemaran merkuri dan cyanida di Kabupaten Buru aplikasi padi penataan administrasi perkantoran berbasis digital dan Satgasman pembentukan Satuan Tugas Percepatan Kegiatan Penetapan Monitoring dan Evaluasi APBD-DES Kegiatan ini juga dihadiri oleh para asisten dan staf ahli di Sekretariat Kabupaten Buru dan seluruh kepala OPD di lingkup Pemda Buru Terima kasih telah menonton!